Intro Film horror Malaysia yang disutradara oleh Dato Sri Eizeland Yusof ini bercerita tentang proyek konstruksi yang terbengkelai selama 10 tahun karena campur tangan makhluk halus Sebuah perusahaan konstruksi terkenal mencoba melanjutkan proyek pembangunan yang hendak dibuat menjadi mal tengah kota Sang manajer ditugaskan untuk memantau pembangunan tersebut namun hal tak terduga terjadi hingga berjatuhan banyak tumbal Kejadian sejak 10 tahun lalu kembali terulang hingga kejahatan tersembunyi akhirnya terkuat ke permukaan Rahasia kelam apa yang menghalau pembangunan Town Mall itu? Berikut ceritanya Diawali dengan penggalan surat Yasin yang ke-60 di mana Allah telah memerintahkan Bani Adam agar tidak menyembah setan Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata dan hendaklah kita sekalian hanya menyembah Allah Ta'ala Malam itu Maesah yang ahli ilmu gaib didatangi seorang wanita berparas cantik bernama Misha yang terobsesi dengan kekayaan dan kesuksesan dunia Sebelum melakukan ritual Maesah mempertanyakan kemantapan hati Misha karena konsekuensi yang akan terjadi nanti jauh lebih mengerikan dari bayangan Wanita itu mengukapkan kesediaannya menerima resiko dari semua perbuatan syiriknya itu Ia mengaku lelah terus-terusan mengalami kegagalan hingga semua tender tak ada yang mempercayakan konstruksi padanya Ia rela melakukan apapun juga demi mendapatkan kekayaan di luar nalar Maesah tertawa kegirangan Ia sangat senang dengan orang yang dekat melagar aturan Tuhan Maesah menjelaskan setelah ritual usai nanti akan datang seekor jin hodam yang mendampingi Misha di sepanjang hayat Hodam itu akan terus mengikuti kemanapun ia pergi untuk membantu meraih kesuksesan dengan sangat mudah Jika hodam itu sudah menjadi milik Misha maka ia tak boleh memindahkan hodam itu pada siapapun juga kecuali darah dagingnya sendiri Namun jika Misha mati sementara hodam itu belum sempat diwariskan pada anak turun maka hodam itu akan segera mencari tuan pengganti baru Setelah mendengar penjelasan dari Esa Misha masih bersikeras untuk memelihara hodam demi melancarkan segala hajat Tawa Maesah semakin lantang terdengar Ia segera merapalkan mantra untuk memanggil satu hodam yang bersedia jadi peliharaan Misha Sesosok jin tinggi besar keluar dari tubuh Maesah dan berpindah duduk di belakang Misha Maesah tersenyum sembari berkata jika sebentar lagi semua keinginan kliennya akan terkabul Wanita cantik nan rupawan itu tampak sangat puas Beberapa artikel di surat kabar memberitakan tentang gedung terbangkelai yang sudah mangkrak selama 10 tahun Gedung megah itu akan dibangun sebagai mall di pusat kota Serembam bernama Town Mall Beberapa berita lain mengabarkan kasus budir yang menimpa salah satu pekerja bangunan di bangunan mangkrak itu Banyak kabar yang beredar terkait rusaknya alat berat yang beroperasi di kawasan gedung Town Mall Tak ada yang tahu apa penyebab kerusakan di semua alat berat itu Para pekerja dan mandor bangunan mulai diteror dengan kejadian aneh terutama di saat malam tiba Setelah rumor beredar secara liar di masyarakat Akhirnya perusahaan konstruksi bina SDN BHD mengambil alih proyek mangkrak itu untuk kembali dilanjutkan Dan film pun dimulai Gedung 12 lantai itu kini dihuni kawanan lumut dan rumput liar yang menggerukoti bangunan Selaku mandor baru, Rusdi hanya termenung melihat betapa parahnya kondisi gedung yang sudah terbengkelai selama 10 tahun itu Adegan kembali ke masa lalu saat komplotan Hasan membunuh Misha yang jadi lawan tender terberat baginya Setelah datang ke dukun, Misha selalu memenangkan tender besar hingga semua rivalnya iri dengki Bersama dua pekerja bangunan, Hasan membunuh wanita cantik itu dan mengubur jasadnya di bawah beton bangunan town mall Setelah mengubur jasad itu, mereka bertiga melenggang pergi dengan menggunakan mobil Hasan menegaskan tak boleh ada polisi yang tahu di mana keberadaan Misha dan apa yang telah mereka perbuat Dari kejauhan, Hasan melihat sosok wanita bergaun merah yang terlihat mirip seperti Misha Wanita itu terlihat murung dan sangat pucat hingga membuat Hasan terkesiap melihatnya Semua orang di dalam mobil langsung gelagapan dan ketakutan melihat penampakan itu Tiba-tiba Hasan mengalami kecelakaan hebat bersama dua orang lainnya yang membantu menguburkan jasad Misha Rusti yang termenung mengingat kejadian mengerikan itu Tak berselang lama, Malik, rekan kerjanya menghampiri dan menanyakan perihal pekerjaan gedung terbengkelai di depan mereka Malik memberi nasihat jika Rusti tidak mantap dengan pekerjaan itu lebih baik jangan mengambilnya Meski dalam hati muncul keraguan, Rusti tak mau menyanyiakan kesempatan dan bertekad kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sang atasan Tak berselang lama, Datuk Saiful menelponnya untuk meminta konfirmasi terkait kondisi gedung Town Mall Rusti menjelaskan beberapa cara untuk melanjutkan pembangunan dengan cepat di bawah pimpinannya Sembari masuk ke dalam mobil, Rusti berjanji akan segera memulai pembangunan tanpa ada suatu masalah apapun Bersama Malik, mereka melinggang pergi kembali ke kantor untuk mempersiapkan langkah selanjutnya Tanpa mereka sadari, tangan hantu tampak bertengker di teras gedung seolah menanti kedatangan mereka lagi esok hari Di tempat lain, Masni burbur pulang setelah seharian lembur kerja Ia tampak ketakutan dan bergegas masuk ke dalam mobil Belum sempat membuka pintu, Datuk Saiful memanggilnya untuk meminta tolong agar pertemuan dengan Rusti dibatalkan Masni menunturkan jika ia sudah mencoba menghubungi Rusti namun pria itu tak menjawab teleponnya Datuk Saiful meminta Masni untuk mencari tanggal lain dan memberi kabar pada Rusti terkait pertemuan selanjutnya Jam sudah menunjukkan pukul 21 lebih 40 menit Rusti masih menunggu Datuk Saiful di tempat makan untuk bertemu dengan tiga tender lainnya Ia belum menerima kabar jika pertemuan malam itu dibatalkan Tak berselang lama muncul seorang wanita cantik bernama Akma yang mengaku sebagai salah satu tender pembangunan Town Mall Gadis cantik itu mewakili perusahaan konstruksi Bowen yang akan bekerjasama dengan bina konstruksi Rusti sampai bengong melihat kecantikan gadis itu Ia pun menyambut baik perkenalan malam itu dan berbincang panjang lebar terkait rencana awal pembangunan Pagi harinya Masni meminta maaf pada Rusti karena tak sempat memberitahukan perihal pertemuan yang batal tadi malam Rusti sempat mengeluh jika ia sudah menunggu satu jam di lokasi pertemuan namun yang lain tak kunjung datang Ia berkata hanya ada satu perwakilan tender bernama Cik Akma Masni cukup asing mendengar nama itu dan tidak mengetahui dari perusahaan mana Rusti bergegas masuk ke ruangannya dimana Malik menanyakan tentang siapa sebenarnya Cik Akma Rusti kembali mendapat telepon dari gadis itu dan meminta Malik untuk segera keluar dari ruangannya Malam aninya Rusti kembali bertemu Akma di tempat biasa untuk membahas proyek pekerjaan mereka Rusti sampai mengabaikan telepon dari Maria istri tercinta Di waktu yang sama Maria yang menunggu di rumah mengalami kejadian aneh dimana vas bunga terjatuh sendiri hingga pecah di dapur rumahnya Maria melongok ke dapur sekelebat bayangan melintas di belakangnya Vas bunga itu berserakan di lantai hingga tiba-tiba Keesokan harinya Rusti sempat bertemu Datuk Saiful di lift kantor Datuk meminta Rusti untuk lebih berhati-hati mengawal jalannya pembangunan proyek terbangkalai itu Ia juga berpesan agar Rusti tak segan meminta bantuan jika ada masalah di lapangan Setelah menyiapkan beberapa berkas di kantor, Rusti melenggang pergi ke lokasi pembangunan Maria menelpon dan berpesan agar suaminya pulang tepat waktu Beberapa hari terakhir, Rusti selalu pulang terlambat dan membiarkan Maria makan malam sendirian Rusti pun berjanji akan segera pulang setelah pekerjaannya usai Setelah mengakhiri panggilan, Maria mendengar bel rumah berbunyi Ia mengira jika tamu yang datang adalah Ali si tukang gas Ternyata ia kedatangan gadis cantik bernama Akma yang tinggal di dekat rumahnya Sebagai tetangga baru, gadis itu hendak berkenalan dengan tetangga sekitar Maria pun menyambut tangan kedatangan Akma dan memintanya masuk ke dalam rumah Sore harinya, saat hendak pulang Rusti melihat ada bayangan wanita yang melintas di lantai atas gedung Ia langsung masuk ke dalam dan memeriksa siapa gerangan wanita itu Ternyata Akma ada di sana untuk memeriksa struktur bangunan sebelum pemeriksaan nanti Mereka naik ke atas sembari mengamati diding dan tiang bangunan yang masih berdiri kokoh meski sudah 10 tahun ditinggalkan Sesampainya di lantai atas, Rusti mendapat telepon dari Cik Akma padahal ia sedang bersama dengan gadis itu Saat ia menoleh ke arah Akma, ternyata gadis itu menghilang entah kemana Rusti yang ketakutan lari turun ke bawah dan bergegas pulang untuk kembali ke rumahnya Sembari menunggu makanan siap dihidangkan, Rusti selalu terbayang wajah Akma saat pertama kali bertemu dengannya Maria menghampiri suaminya itu sembari bercerita tentang tetangga baru yang cantik jelita Belum sempat Maria sebut nama tetangga baru mereka itu, Rusti sudah mendapat telepon dari atasannya lagi, Datuk Saiful Terpaksa, Rusti pergi malam itu juga bersama Malik untuk menemui seseorang Sepanjang perjalanan, Malik menceritakan beberapa kejadian mistis yang melanda pembangunan gedung 10 tahun lalu Berbagai hal mistis turut menyelimuti seperti semen yang tak kering dan para pekerja yang mulai kerasukan setan Malik meminta Rusti untuk menghentikan pembangunan Town Mall dan mencari proyek lain yang lebih aman Rusti tak mendengar cerita Malik dan mengeluh tersesat di jalan Melihat seorang pria berjalan sendirian di sana, Rusti langsung menghentikan mobilnya Dan bertanya pada pria itu untuk menuju ke rumah Tok Megat Pria itu memberi arahan untuk menuju ke rumah Tok Megat Rusti langsung kembali ke dalam mobil dan melenggang pergi Namun sosok pria yang ia jumpai di jalan langsung menghilang begitu saja Sesampainya di rumah Tok Megat, Rusti mengucap salam untuk bertamu di sana Anehnya, sosok Tok Megat itu sama persis seperti pria yang ia tanyai di jalan Maria masih belum tidur menunggu suaminya pulang meski jam menunjukkan pukul 11 malam Ia merasa kedinginan dan mematikan televisi untuk beristirahat di dalam kamar Saat melenggang pergi, sosok hantu wanita tampak mengitip dari balik jendela rumahnya Rusti mendapat satu botol berisi air yang sudah didoakan Tok Megat Orang alim itu berpesan agar Rusti senantiasa berhati-hati dengan orang di sekelilingnya Kadangkala, setan bisa menjelma menjadi orang yang kita kenal untuk menyesatkan anak Adam Sebagai janjinya sejak diusir dari syurganya Allah Setelah mendapatkan air, Rusti bersama Malik pulang melewati jalanan sepi Saat itu, Malik sudah telalap tidur sementara Rusti harus menahan kantuk sambil menyetir sendirian Di pinggir jalan, ia bisa melihat dengan jelas sosok penampakan hantu wanita mengenakan gaun merah Ia menyadari hantu wanita itu adalah setan penunggu gedung yang dulu dibunuh oleh Hasan Ia tak menyangka jika hantu itu akan mengikuti sampai ke rumah Tok Megat Keesokan paginya, Rusti dan Malik bertemu dengan Aryani Perwakilan dari perusahaan konstruksi Permata Berhad Malik bertanya-tanya di mana keberadaan Cik Akma Yang katanya ikut terlibat dalam pemenangan tender Town Mall Tambahnya sudah ada 4 perusahaan yang semuanya datang siang itu kecuali Akma Lim, wakil perusahaan lain memanggil dari dalam gedung mempermasalkan struktur tembok di tengah ruangan Yang tidak rata seperti tergesa-gesa dalam proses pembangunannya Aryani memberikan solusi agar mereka tetap melanjutkan pembangunan dan ditimpa dengan tembok baru Rusti sampai gelagapan karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tembok itu Tepat di bawah tembok ada Makamisha wanita yang dibunuh beramai-ramai oleh Hasan Malam harinya setelah semua perwakilan tender pulang, Rusti mengambil air dari Tok Megat untuk disiram mengelilingi gedung Rusti sampai lupa menelpon istrinya dan meminta Malik untuk bantu siramkan Ia berlari kembali ke dalam mobil namun Akma muncul dari balik mobilnya Rusti langsung menyapa gadis cantik itu sembari berbincang tentang agenda tadi siang Akma mengukapkan dirinya berhalangan datang di siang hari hingga sengaja menengok malam itu juga Rusti bertanya jika gedung itu sudah ada 4 perusahaan yang menghandle Ia mencoba meyakinkan apakah benar perusahaan Akma ikut menang tender Melihat Rusti berbincang sendirian Malik memanggil rekan kerjanya itu Rusti meminta Malik untuk mendekat agar bisa berkenalan dengan Akma Tak taunya, sosok gadis cantik itu telah pergi dan menghilang entah kemana Rusti yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil hingga tiba-tiba Rusti langsung tancap gas pergi dari kawasan pembangunan itu Sosok hantu bergaun merah tampak berdiri di dalam bangunan Sesampainya di rumah, Rusti langsung menyiram kepalanya dengan air dingin Ia teringat dengan seorang wanita bernama Misha yang dibunuh oleh Hasan tepat di lokasi pembangunan Rusti sempat mempertanyakan mengambah Hasan membunuh wanita itu Ternyata Hasan tak suka dengan kesuksesan Misha yang selalu menang tender besar Dengan kematian si wanita, semua tender besar akan dialihkan padanya Dan Rusti akan kecipratan proyek besar juga Rusti memperingatkan Hasan bahwasannya ia tak mau ikut campur dalam urusan nyawa wanita Ia melenggang pergi, namun Hasan mengancam akan menyeret Rusti jika kasus pembunuhan itu terkuat ke permukaan Untungnya, Hasan tewas dalam kecelakaan mobil hingga kasus pembunuhan itu ikut tenggelam Rusti sangat kesal dengan apa yang dilakukan Hasan di masa lalu karena berdampak pada kehidupannya masa kini Khawatir dengan kondisi mental suaminya, pagi itu Maria meminta Rusti untuk mundur dari proyek pembangunan Town Mall Rusti masih keras kepala dan tak mau kalah dengan pekerjaannya sendiri Ia langsung pergi ke lokasi proyek untuk memantau progres pembangunan Siang itu, salah seorang pekerja diganggu mahluk halus hingga tangga yang ia naiki runtuh seketika Ia sempat berpegangan pada ujung semen yang basah, tapi naas pria itu tak bisa menahan beban tubuhnya lagi Untungnya, pekerja lain bergegas menarik tangan pria itu hingga berhasil diselamatkan Mendapat laporan kecelakaan kerja, Malik takut kejadian 10 tahun lalu terulang kembali Rusti menanyakan apakah air dari Tomegat sudah disiram ke seluruh ruangan gedung Malik justru berkata jika air yasin yang dibacakan Tomegat sama sekali tak mempan untuk menghalau iblis Ia juga menuduh Tomegat sebagai penipu saja Datuk yang melintas di depan ruangan Rusti menanyakan insiden apa yang terjadi di lokasi Rusti menjelaskan jika seorang pekerja hampir jatuh dan kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatannya Malam itu, Rusti mengajak Malik untuk berkunjung ke rumah Tomegat Ia mengeluh air yasin yang dulu disebar ke tanah sekitar bangunan namun masih terjadi gangguan mistis di sana Naik melur, istri Tomegat turut mendengarkan pembicaraan mereka sembari menyajikan 3 cangkir kopi Rusti berkata jika Maliklah yang menyebarkan air yasin itu ke dalam gedung 3 cangkir minuman itu dibiarkan di atas meja Sementara Tomegat dan Naik melur masuk ke dalam rumah Tak berselang lama, Tomegat memberikan 1 botol air yasin yang baru untuk disiram kembali ke tanah proyek Ia memastikan agar Rusti tidak menyuruh orang lain lagi Air itu harus disiram oleh Rusti sendiri dengan membaca solawat Nabi Tomegat bercerita jika beberapa hari ini ia mendapat mimpi yang cukup aneh dan terjadi berulang kali Dalam mimpinya, Tomegat melihat tragedi aneh di gedung yang belum siap dibangun Ia meyakini mimpi itu ada kaitannya dengan lokasi proyek yang sedang digarap Rusti Tomegat meminta Rusti untuk bercerita jika ada rahasia yang disembunyikan di balik tanah pembangunan proyek Tomegat bisa merasakan ada jin yang mendiami bangunan untuk menjaga tempat tinggal mereka Jin itu bisa menjelma menjadi sosok menakutkan atau menjadi teman kita sendiri Hari berikutnya, Rusti kembali ke lokasi proyek dengan membawa air dari Tomegat Sesamanya di sana, ia masuk sendirian malam hari hingga merasakan gangguan gaib yang mengerikan Ia heran melihat semua tembok tertutup hingga tak ada jalan keluar Saat berbalik ke belakang ternyata Beberapa pocong tergantung terbalik tepat di atas tumpukan jasad manusia yang membusuk Entah sudah berapa tumbal yang mati dalam pembangunan gedung megah itu Rusti ketakutan sampai tersungkur melihat kepala pocong yang muncul di depan muka Dalam kondisi tak berdaya, kuntilanak merah menyeret tubuh Rusti hingga ke ujung lorong yang gelap kulita Rusti bergegas lari untuk menyelamatkan diri namun kuntilanak merah itu sudah menunggu di belakangnya Rusti disekap dalam air hingga ia terbangun dari lamunannya sendiri Rusti keluar dari mobil untuk menyiram air itu dan menemukan botol air dari Tomegat sebelumnya Ternyata botol itu masih penuh dan belum disiram oleh malik Di waktu yang sama, Tomegat merasakan ada sesuatu yang datang Benar saja, sosok kuntilanak merah masuk melalui jendela kamarnya di mana Tomegat tengah sibuk berdoa Kuntilanak merah itu mengacam hendak menyakiti Tomegat jika terus-terusan mengganggu misi besarnya menyesatkan manusia Tomegat mengangkat kedua tangan untuk meminta perlindungan pada Allah Iblis merah itu kesakitan hingga wajah aslinya tampak mengerikan Setelah berhasil melawan iblis jahat, Nek Melur menghampiri sang suami untuk memeriksa keadaannya Rusti kembali ke proyek setelah mendapat laporan dari Pak Saleh Mereka menunjukkan hasil semen yang digunakan proyek sangat mudah hancur bahkan hanya dalam sekali injak Semua semen yang dibeli dari tiga perusahaan berbeda itu tak bisa digunakan karena kualitasnya buruk Tak ada semen yang bisa mengerik sempurna hingga membuat mereka geleng kepala tak percaya Mereka meyakinkan Rusti terkait kejadian mistis yang sering melanda saat melanjutkan pembangunan Semua pekerja bangunan pun membenarkan jika mereka sering diganggu dengan penampakan hantu wanita yang menangis di pojokan Rusti kembali ke kantor dimana komputer di meja menuliskan kalimat untuknya dimana Rusti mengabaikan apa yang ia lihat Pria itu langsung mematikan lampu untuk bergegas pulang Hantu wanita penegu gedung terlihat berdiri di dalam ruangan kerjanya Rusti melongok ke belakang dan Masni membangunkan Rusti yang ketiduran di kursi meja Ia memberikan dokumen penting yang telah diperiksa terkait tender pembangunan Town Mall Ia menegaskan perusahaan konstruksi Bowen milik Akma tidak bekerjasama dalam proyek besar mereka Di malam yang semakin larut saat pam gedung Town Mall berkeliling untuk menjalani ronda malam Ia bertemu dengan seorang pekerja yang berdiri di ujung teras dengan wajah pucat Tak berselang lama pekerja bangunan yang sama memanggil dari belakang untuk meminta izin keluar sebentar Setelah bertemu dengan hantu itu saat pam gedung tampak linglung dan berjalan menuju ke teras lantai atas Pagi harinya polisi bersama ambulan mengevakuasi jasad satpam yang mati semalam Para pekerja menjelaskan jika satpam gedung jatuh dari lantai atas entah apa penyebabnya Rusti dan Malik langsung datang ke lokasi untuk memeriksa semua hal di sana Malik memperingatkan Rusti jika mereka melanjutkan proyek korban nyawa bisa bertambah lebih banyak lagi Rusti yang bergendara di mobil melihat Akma mengenakan gaun merah berjalan di tepi jalan Ia sampai terpukau dan mobilnya hampir mengalami kecelakaan Untungnya Rusti masih bisa selamat dan menepikan mobil di rerumputan Rusti baru sampai rumah di malam hari Maria baru saja kedatangan tamu tetangga barunya yang ternyata Akma Rusti meminta Maria untuk tidak berurusan dengan Akma lagi karena wanita itu membuat pekerjaannya kacau Maria pun menyadari ada banyak kejadian mistis yang terasa menggagus selama beberapa hari terakhir Rusti membawa buku yasin dari laci meja dan meminta Maria untuk lebih mawas diri Ia melarang Akma untuk masuk ke dalam rumah dan menutup semua tirai jendela Hari berikutnya Rusti mendapat SMS dari Tomegat untuk tetap berhati-hati Karena setan bisa berubah menjadi siapapun untuk membalaskan dendam kebencian seseorang Masni mengabarkan pada Rusti jika Datuk Saiful ingin menemuinya Ia mengukapkan jika mereka terpaksa menanggungkan pembangunan proyek Tone Mall demi keselamatan semua orang Rusti cukup kecewa dengan keputusan Datuk karena ia sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga Bahkan biaya untuk menanggulangi kejadian mistis di lokasi Rusti yang marah melenggang pergi tak terima dengan alasan apapun dari Datuk Saiful Masni yang datang melaporkan jika ia sudah membuat iklan lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi kosong di perusahaan mereka Rusti melenggang pergi ke parkiran mobil untuk pulang Malik yang baru kembali dari lokasi proyek ikut kecewa dengan keputusan Datuk Saiful menunda pekerjaan Gedung itu akan terbengkelai lagi padahal pekerjaan sudah mulai berjalan Rusti mendapat telepon dari Maria yang menangis sambil minta tolong Malik ikut Rusti pulang ke rumah dengan laju mobil yang sangat kencang Malik berkata jika hantu peneguh gedung telah mengganggu keluarga Rusti hingga meneror istrinya Sesampainya di rumah Maria duduk di tepi kolam renang dengan mengenakan gaun berwarna merah Rusti menghampiri istri cantiknya itu namun wajah Maria berubah menjadi akma dan langsung memelukur Rusti Seketika itu Sosok akma yang tampak di depan mata kembali berubah wajah menjadi Misha Rusti kebingungan dengan fenomena itu dan bertanya dimana keberadaan istrinya Hantu akma mencekik dan menegelamkan Rusti ke dalam kolam renang Rusti yang sekarat berhasil menyelamatkan diri dan naik ke tepian Malik berteriak pada Rusti jika ia harus membunuh hantu wanita itu dengan senjata tajam Rusti langsung mengambil garpu tanah dan bersiap untuk menyerang Iblis wanita itu muncul di belakang Rusti dan mendekatinya Rusti langsung menusuk perut wanita dengan garpu tanah hingga Malik tersenyum bahagia Ternyata wanita yang dibunuh Rusti adalah istrinya sendiri, Maria Rusti menangis sembari menyesali perbuatannya itu Sosok Malik melenggan pergi dan berubah menjadi Jin Hoda Misa Selama ini Malik tak pernah ada di sisi Rusti dan ia terus berbicara sendiri Pagi harinya tetangga yang menyapu depan rumah mencium bau busuk dari dalam rumah Maria Ia memeriksa ke dalam dan menemukan mayat Maria tak bernyawa di tepi kolam Sementara Rusti kakinya mengayut di atas kepala Maria setelah mengakhiri semuanya Datuk Saiful dan Masni turut datang ke lokasi dimana tali gantung itu sudah dilepas dari Rusti Datuk menangis meninggalkan tempat itu Masni berkata jika Rusti adalah orang baik Mereka tak menyangka Rusti sanggup membunuh istrinya sendiri Datuk merasa bersalah karena ia memerintahkan Rusti untuk melanjutkan proyek itu Ia hanya berharap Rusti bisa keluar dari belenggu kematian Malik Sejak Malik meninggal dunia, Rusti sering berbicara sendiri dan bertingkah aneh Rusti seolah tak terima jika sahabat dekatnya Malik telah tiada Wartawan media memberitakan kematian pasangan suami istri yang tinggal di nilai negeri sembilan Ahmad Rusti bin Sulaiman berusia 47 tahun meninggal dalam keadaan mengayun di kipas tepat di atas jasad istrinya sendiri Maria binti Jami'an 40 tahun Polisi masih mengusut tuntas kasus pembunuhan yang menewaskan Maria Tomegat dan Nek Melur terkejut bukan kepalang melihat berita pagi itu Tomegat berkata jika Rusti sudah termakan bahas sutan setan Di malam saat ia datang, sosok Malik hanya bisa dilihat oleh Tomegat dan Rusti Sementara Nek Melur hanya melihat Rusti sendirian di sana Rusti membunuh istrinya karena hasil hasutan setan Ia juga mengakhir hidup karena rasa bersalah Setan berhasil memperdaya Rusti atas kejahatan Rusti sendiri di masa lalu Tomegat pun mengetahui jika Rusti pernah berurusan dengan membunuh Misha di lokasi proyek pembangunan Rusti sengaja mengabaikan kejahatan yang ia lihat Padahal ia bisa menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan di masa lalu Sementara itu, Akma yang berada di mal merasa tak enak badan Hingga Kodam bisa berhasil keluar dari tubuhnya Setelah Kodam itu pergi, kondisi Akma kembali normal seperti sedia kalah Akma melengkang pergi, sementara Kodam bisa kembali kewujud sang majikan Dan film pun berakhir Kisah diadaptasi dari kejadian nyata yang dirangkum dalam novel berjudul yang sama Karya Hasrudi Jawawi Beberapa pekerja benar merasakan gangguan gaib ketika bekerja di sana Belum lagi kecelakaan kerja yang tak jarang mencita korban jiwa Bahkan hingga saat ini pembangunan itu masih terbengkelai Dan tidak ada perusahaan konstruksi yang berani melanjutkan pembangunan Tampaknya, semua orang yang terlibat dengan bangunan itu Ikut terkena imbas mistisnya juga Terus berdoa dan memperkuat keimanan adalah cara muncarap Agar senantiasa dilindungi dari segala kejahatan Terima kasih dan sampai jumpa